Badaik COVID-19 memporak-poran dekan industri perhotelan di tanah air, lantaran terhambatnya aktivitas pariwisata selama pandemi. Padahal selama ini industri pariwisata menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menggenjot kontribusi jasa pada produk domestik Bruto atau PDB. Peran industri pariwisata terhadap PDB terus mengalami kenaikan hingga di tahun 2019 kontribusinya mencapai 4,7 persen. Namun nyatanya tekanan pandemi ini menghancurkan kinerja pariwisata yang sempat dieluh-eluhkan di tanah air. Badan Pusat Statistik mencatat hunian kamar hotel berbintang sejak Maret 2020 hingga Maret 2021 tidak pernah menyentuh 50 persen di tengah pembatasan aktivitas masyarakat saat pandemi. Salah satu pemicunya karena jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ambles, capaian kunjungan wisatawan asing pada Maret 2021 bahkan anjlok 72,73 persen secara tahunan. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mencatat hingga April 2020 sedikitnya sudah 1.504 hotel yang harus tutup sementara akibat wabah virus corona. Jumlah ini tentu semakin bertambah seiring laju pandemi yang belum jelas berakhir dan sudah lebih dari setahun. Pemilik hotel harus berputar otak, salah satu yang akhirnya ditempuh yaitu dengan mengobrol hotelnya demi bisa mendapatkan arus kas. Misalnya saja dengan berselancar di situs jual beli online, OLX dan menggunakan kata kunci hotel dijual. Pengguna bisa langsung melihat ribuan iklan hotel dijual. Lokasi terbayang terdapat di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan di susul ibu kota Jakarta. Harganya bervariasi mulai dari puluhan juta hingga ratusan miliar rupiah. Bergantung pada lokasi, luas bangunan dan fasilitas yang terdapat pada hotel. Ada seputar 100 hotel dan restoran yang berhenti sementara dan 53 hotel dan restoran yang berhenti permanen karena kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk bertahan. Tingkat dunia kami hanya 5 sampai dengan 7 persen. Di masa pandemi 2020, kami masih bisa mencapai 10 sampai dengan 25 persen. Hal inilah yang menyebabkan kami pusing untuk bisa membayar gaji karyawan, BPJS, PLN, dan lain-lain. Lebih-lebih kemarin kami harus 100 persen membayar THR kepada karyawan kami. Kebanyakan sih kalau saya lihat perusahaan-perusahaan kecil, bukan perusahaan hotel besar yang memakai branded hotel yang established. Kebanyakan yang boleh dibilang tidak perform itu adalah hotel-hotel kecil yang pemiliknya juga mungkin tidak 100 persen terjun di bisnis ini. Sehingga usaha yang dilakukan juga mungkin kurang maksimal. Lantas, apakah ada orang berduit yang tertarik membeli hotel yang dijual di tengah pandemi COVID-19 ini? Jawabannya pun masih tidak pasti. CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengungkap, di situasi pandemi ini harga hotel sedang murah-murahnya dan tentu menguntungkan bagi calon pembeli. Sebab di tengah sepinya tingkat keterisian hotel saat pandemi COVID-19 membuat harga jual hotel jatuh. Sementara bisnis hotel masih menjanjikan untuk jangka panjang, apalagi yang lokasinya dekat tempat wisata. Namun di sisi lain, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran justru tak yakin ada yang mampu membeli hotel dalam waktu dekat ini meski harganya miring. Bagaimanapun, melepas properti atau menjual aset saat ini pun bukan situasi yang cukup mudah. Karena banyak lini usaha juga atau kemampuan orang juga dan banyak juga yang sifatnya menahan sekarang untuk membeli sesuatu yang mungkin sifatnya tidak belum urgent atau tidak kurang menarik. Tekanan pada industri perhotelan ini bukanlah fenomena yang terjadi di tanah air saja. Survei terbaru, PricewaterhouseCoopers atau PWC Global Crisis 2021 mencatat lebih dari 70 persen perusahaan global termasuk Indonesia mengaku terdampak pandemi. Sektor perhotelan dan industri menjadi yang paling menanggung tekanan wabah COVID-19. Selama pandemi COVID-19 masih menghantui mobilitas masyarakat, bisa dipastikan industri pariwisata masih akan tercekat dan arus keuangan bisnis di dalamnya menjadi gagap. Maka musim obral besar-besaran hotel di tanah air masih akan berlangsung dalam waktu tak tentu. Tim Liputan CNBC Indonesia